Misteri Halau Kembali Saya akan berada Kita lihat di sini Untuk Memberikan Berbagai hal Yang mungkin Bisa menjadi Sempat Yang Menjadi Berkah Bagi kita semua Saat ini saya sedang berada Di sebuah sawun Sebuah sawun Yang Berada di belakang Rumah percantikan Ini Mas Dewi Larata Dan kebetulan pada saat ini Sedang hujan Mulai dari Tadi ya Dari tadi Hujan Sangat keras Sudah Sudah Hampir 2 jam Hampir 2 jam Hujan Sangat teras Di Perumahan Pakuan Regensi ini Khususnya di Plaster Jaya Chelem Dan Hujan Terus Terus Tidak Ruan Tidak Ini Raman Jangan terat Dan Di Bisa menjadi berkah Bisa juga menjadi bencana Menjadi berkah tentunya bagi orang-orang Yang ahli mensyukuri Atas segala karunia Atas segala anugerah Yang diberikan oleh Sang pencipta kepada manusia Menjadi bencana Tentunya bagi orang-orang Yang Mengkulturi Atau mengingkari Atas anugerah Yang sangat luar biasa Dari Adanya hujan Yang lebat ini Hujan yang sangat berat ini Memang Hujan yang sangat berat ini Seringkali mendatangkan berbagai macam Bicolak ya di alam ini ya Dan tanah longsor Banjir Dan Kecelakaan-kecelakaan Seringkali terjadi Pada saat Sedang terjadi Dan gerak seperti Namun Namun Walaupun berbagai macam bencana Berbagai macam Musibah Terjadi Buat orang-orang yang Ahli mensyukuri Tetap Akan melihatnya Itu sebagai Sebuah Berkata Karena di balik bencana Di balik bencana Itu pasti ada berkah yang sangat luar biasa sekali Jadi kita Kita melihatnya Atau memandangnya Hanya dari satu sisi saja Yaitu sebagai bencana saja Maka berkahnya itu Menjadi tertahan Menjadi depending Maka sangat merugus sekali Kita hanya melihatnya Dari sisi negatifnya saja Tanpa kita melihat sisi positifnya Padahal di balik semua kejadian Di balik semua kesulitan Pasti ada kemudahan Di dalam agama pun Seringkali hal itu Dijelaskan Bahkan dipertegas Dalam suatu Firman Dalam suatu Ayat Suatu firman Allah Buat agama Islam Bahwa di balik kesulitan Itu pasti ada kemudahan Maka diulang kali Di balik kesulitan Pasti ada kemudahan Di balik semua Musibah Keselakaan Rencana Itu pasti ada Suatu anugerah Ada karunia Ada berkah Yang sangat luar biasa Sekali Ya Namun Sekali lagi Seringkali manusia Mengabaikan hal-hal yang Sifatnya Positif Yang begitu Akan menjadi Berkah yang luar biasa Akan menjadi Keberuntungan yang Sangat luar biasa Ke depannya Tapi Seringkali tidak Nampak Seringkali tidak Terlihat Yang terlihat Hanya sisi negatifnya Saja Hanya sisi Bencananya Saja Hanya sisi musibahnya Saja Tanpa melihat Adanya Karunia Adanya Berkah Adanya Anugerah Yang sangat luar biasa Sekali Sangat disayangi Sekali Jika Kita Hanya melihat Segala sesuatunya itu Hanya dari satu sisi Sisi negatifnya Sisi yang merugikan Bilih kita sendiri Tanpa kita mau melihat Sisi positifnya Sisi yang sangat Menguntungkan Sisi yang merupakan Berkah Dan amigrah Yang sangat luar biasa Dalam hidup Dan keuntupan Maka dari itu Marilah kita Membiakkan diri Untuk Melihat Segala sesuatunya Menilai Segala sesuatunya Menganggap Segala Hanya sisi negatifnya Saja Hanya sisi Bencananya Saja Hanya sisi Musibahnya Saja Tanpa melihat Adanya Karun Adanya Berkah Adanya Anugrah Yang sangat Luar biasa Sekali Sangat disayangi Sekali Jika 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 Kita Hanya melihat Segala sesuatunya itu Hanya dari satu sisi saja Sisi negatifnya Lagi Ya Sisi yang merugikan diri kita sendiri Tanpa kita mau melihat Sisi positifnya Sisi yang sangat Menguntungkan Sisi yang merupakan Berkah Dan anugrah Yang sangat luar biasa Dalam hidup dan Tentukan Maka dari itu Marilah kita Membiakaskan diri Untuk Melihat Segala sesuatunya Menilai Segala sesuatunya Menganggap Segala sesuatunya Baik yang terjadi Pada diri kita Maupun yang terjadi Pada Orang lain Terjadi Di luar diri kita Marilah kita Lihat Marilah kita Anggap Marilah kita Nilai Ya Marilah kita Sekati Sebagai Sesuatu yang Sangat positif Sebagai Sesuatu yang Membawa Berkah Menjadi Anugrah Yang Sangat Luar biasa Sekali Karena pada dasarnya Tidak ada Bencana Yang diciptakan oleh Tuhan Oleh Sang-Sangat Kisah Untuk manusia Ketuali manusia itu sendiri Yang menciptakannya Dan yang mengujukannya Dari Pikiran-pikiran Negatifnya Dari Keyakinan-keyakinannya Dari Para Para Dari Cudut-cudut Cudut Pandang Cudut pandangnya Yang negatif Pada diri Dan pada Kehidupan Yang ada Di Bumi Alam Bersama Cudut Marilah Kita lebih Bijak Lagi Kita lebih Arif Lagi Dalam Menikapi Segala Sesuatu Salam Segala Salam Sewarga Maniloka Kekal Abadi Insun Rahayu Balarya Waliyah Asma Pangestu Ibar Pangestu Igrejus çıkt Pada Sampai 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 Pada Sampai Sampai Pada Sampai Sampai